PMW Top ITB merupakan program kolaborasi dari ITB Career Center di bawah Direkturat Kemahasiswaan dan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB atau dikenalnya sebagai Inkubatornya ITB. Kami sudah melakukan kolaborasi ini sejak tahun lalu sebagai salah satu inovasi karena sebelumnya memang beberapa program kemahasiswaan dan kewirausahaan di ITB ini masih dilaksanakan secara mandiri oleh berbagai unit baik di level ITB maupun di level fakultas. Berusaha untuk men-support mahasiswa melalui banyak kegiatan sehingga mereka memiliki kompetensi yang memang pada saat lulus setelah diwisuda gitu dia akan mendapatkan kompetensi yang berguna untuk karir mereka dalam dunia kerja baik sebagai pengembangan profesi maupun dalam bidang kewirausahaan. Jadi memang kenapa sih saya harus join PM Retop ya karena memang kita juga memikirkan teman-teman gak stop disini saja karena ini adalah program yang berkelanjutan gitu karena ITB sendiri memiliki satu ekosisi yang sudah lengkap jadi disini ada JITMOWA, ada juga LPIK ya lalu juga kita punya banyak partner yang eksternal sana yang kita bisa bawa ke dalam ekosisi kita untuk membantu langsung pengembangan startup teman-teman yang ada di ITB. Interpreneur Development itu adalah nomor satu agility, agile, harus lincah. Nomor dua perseverance, perseverance artinya harus benar-benar kulit gitu ya. Kalau sekali jatuh bukan berarti gagal, coba lagi yang kedua, coba lagi yang ketiga. Kewirausahaan yang ingin kita capai adalah kewirausahaan yang kuat berbasis inovasi dan teknologi. Indonesia itu kuat, dihubung oleh UKM-UKM yang luar biasa dan itu ada di pundak anak-anak muda generasi kita. Kita ingin mencari anak-anak muda untuk bisa menemukan interpreneur. Karena di Indonesia ini adalah butuh lapangan kerja dan dengan adanya interpreneur ini, ini bisa meningkatkan ekonomi. Kewirausahaan itu kalian harus istilahnya bangun network sebanyak-banyaknya, harus ketemu sama orang-orang yang punya mindset yang sama. Oke, kita memang harus punya mimpi yang besar, tapi mimpi yang besar itu harus bisa kita pecah-pecah, jadi master-master kecil, jadi langkah-langkah kecil. Kalau desain thinking itu jangan banyakkan mikir lagi, tuangkan aja sebanyak mungkin, bisikin note, idenya apa aja, dalam berbentuk apa aja gitu. Desain thinking itu adalah sebuah metode berinovasi dengan pendekatan yang humanis. Terus kalau kita nge-reset, kita charter, kita iterasi, sampai kita punya sebuah perambuan, oh ini produknya, oh ini marketnya, itu nggak akan bisa dipiru orang gitu, walaupun produknya persis sama seseorang. Sehingga kita bisa bikin bisnis model dalam kepala ketika kita lagi naik akar berumah, sampai rumah langsung bikin bisnisnya, besoknya jadi. Kira-kira secepat itu namanya agile startup. Apa yang bisa kita berikan gitu, karena investor itu nggak cuma ngeliat dari aplikasinya jadi aja terus, mau invest, nggak kayak gitu doang gitu. Tapi investor itu melihat juga dari segi bisnisnya, nah gimana cara kita menjelaskan bisnis kita, ya minimal dengan adanya bisnis model kanvas gitu kan. Teman-teman fail, gagal, teman-teman harus berani bangkit, jangan terkuruk. Istilahnya kalau kita gagal 8 kali, kita harus berani bangkit 9 kali. Kunci dari tim adalah saling mengisi kekurangan. Jadi ceritain aja dulu produk kalian itu apa gitu, sambil kalian tetap reset, menyempurnakan, habis itu kalian cari feedback secepat mungkin, jangan ditahan-tahan gitu. Dan kalau misalkan ada feedback, langsung terapkan di produk kalian, biar memang itu sesuai dengan kebutuhan market. Untuk the best team, menangkan oleh tadi, dia akan mendapatkan, tadi ya sudah 1 juta rupiah. Redbooknya itu most profitable, kapak coret. Nominasi untuk best booth, otopal. Most favorite, ini favorite dari semua juri ya. Rinkai, selamat mendapatkan 500 ribu rupiah. Rinkai, selamat menikmati. Rinkai, selamat menikmati.